Hai sayang Giyo, pernah mengalami gusi bengkak hingga ke wajah? Apa sih penyebabnya? Yuk kita bahas di video kali ini! Ada beberapa penyebab gusi menjadi bengkak. Di antaranya ada penyakit periodontal, vigi impaksi, dan abses gigi. Gusi bengkak salah satu penyebabnya ada vigi berlubang besar atau dari akarigia rusak yang didiamkan terlalu lama dan menjadi tempat tumbuhnya bakteri. Penumpukan plaksisa makanan akan membuat bakteri berkembang biak dengan pesat lalu akan menyebabkan terjadinya abses gigi. Nah, abses yang timbul bisa mengalibatkan terjadinya pemegakan pada gusi atau bahkan menjelar sampai pipi, leher, dan mata. Kondisi tersebut merupakan infeksi gigi yang perlu penanganan dokter gigi segera ya kalau dibiarkan terus-menerus akan mengalibatkan komplikasi. Infeksi gigi bisa menyebabkan komplikasi pada jaringan tubuh yang lain loh sayang Giyo. Jika sayang Giyo sedang mengalami pemegakan akibat sakit gigi, hal yang pertama yang bisa dilakukan di rumah adalah dengan kumur air garam hangat atau minum peredah nyeri. Tetapi, itu hanya meringankan sakit gigi ya, tidak menyembuhkan infeksinya. Untuk itu, sayang Giyo harus segera ke dokter gigi untuk mengobati infeksi giginya dan jangan tunda perawatan gigi lagi ya apabila ada gigi yang berlubang atau telah berubah warna ke hitaman. Ingat ya, mencegah lebih baik loh daripada mengobati. Gigi yang berlubang bisa dilakukan penambahan gigi atau apabila sudah mencapai syaraf, maka perlu perawatan saluran akar. Dan untuk sisa akar gigi yang belum dicabut, segeralah dicabut ya. Yuk, aku tunggu di Giyo ya. Sayang Giyo, ingat gigi, ingat Giyo.